Dan buktikan kuduhan kamu kepada saya Inilah aku Persetiruan Parhat Abbas dengan Hotman Paris Tidak ada maaf bagimu Proses hukum jalan terus Tampar Parhat Abbas, Hotman Paris terang-terangan Tantang Parhat atas kasus video Asusila Mana hasilnya? Sudah sebulan Teriaknya Satu bulan sampai sekarang mana hasilnya? Hotman Paris Hutapea kembali melayangkan tamparan kepada rivalnya si Parhat Abbas Mengenai laporan dugaan penyebaran konten video pornografi Tamparan untuk Parhat Abbas itu dilayangkan Hotman Paris telah dinilai sudah cukup lama Laporan dari Parhat Abbas tak disinggung kembali Baik melalui media sosial maupun layar kaca Peringatan kepada Parhat itu disampaikan Hotman Paris dalam instastory instagramnya saat berada di kopi joni Hotman yang sudah geram dengan Parhat Abbas menantang rivalnya itu untuk membuktikan tuduhannya kepada Hotman Paris Sudah lebih dari satu bulan Sudah lebih dari satu bulan mana buktinya kata Hotman Paris Lebih lanjut dia menyinggung kasus video ikan asin yang dalam hitungan minggu telah menetakkan tersangkanya Fablo Benoit Reutami dan Gali Ginanjar yang notabene adalah klien Parhat Abbas Hotman Paris pun mengibaratkan dirinya seperti singa yang lebih banyak memilih diam dalam melawan dan menghadapi Parhat Abbas Rivalnya yang selalu berkuar-kuar oleh Hotman Paris disindir Seperti hewan yang suka menggombong yang selalu dibuat mainan Sungguh ironis Dia pun menyinggung Kalau Parhat Abbas tidak bisa membuktikan tuduhannya Maka tinggal menunggu nasib seperti Fablo Benoit Tidak akan lama Makanya jangan pernah main-main dengan Hotman Paris Si pengacara internasional Dia ada maaf bagimu Menanggapi hal tersebut inilah komentar sebagian netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!